Oke, baik. Salah satu yang juga menjadi poin kesimpulan dari Kubu Prabowo-Gibran adalah Petitum Disqualifikasi Prabowo-Gibran. Nah, saya ingin minta pendapat kepada Mas Kavi. Terkait dengan hal ini, saya nanti juga akan tanyakan pendapat dari Prof. Marwarar dan juga Prof. Juanda. Soal hal ini, Mas Kavi, apakah MK sebetulnya menurut Anda punya kewenangan sampai dengan sejauh itu? Karena publik juga bertanya-tanya, sebetulnya MK ini, Hakim MK punya batasan kewenangan tidak sih? Mas Kavi, silakan. Ya, baik. Ya, tentu punya, tentu bisa di diskualifikasi. Kalau memang MK atau Majelis Hakim ya, Majelis Hakim Konstitusi kemudian memang menemukan gitu ya, bukti-bukti yang memang cukup untuk menyatakan bahwa ada proses diskualifikasi yang memang harus dilakukan. Dan ini memang kalau kita lihat lebih jauh gitu ya, sudah pernah juga terjadi di Matamah Konstitusi seperti itu. Terutama pada saat di perselisian hasil kilkada gitu ya, di mana pada saat itu, di mana pada saat itu ada kilkada Saburai Jua, kilkada Saburai Jua mungkin kita sama-sama ingat gitu ya, kilkada Saburai Jua yang mana pemenangnya itu kemudian setelah dia menang, setelah hasilnya kemudian ditetapkan oleh KPU Saburai Jua, dia kemudian ditemukan bahwa dia ini keluarga negara yang ganda. Jadi dia memiliki keluarga negara yang ganda, Indonesia dan Amerika Serikat. Sementara dalam konteks Indonesia gitu ya, dalam sistem hukum Indonesia, kita nggak mengenal keluarga negara yang ganda. Sehingga status keluarga negaranya kemudian batal. Dan ini menjadi salah satu syarat ya, untuk kemudian bisa menjadi calon kepala daerah atau calon bupati seperti itu. Sehingga ketika dia tidak memenuhi syarat, maka kemudian dia dikualifikasi. Walaupun dia menang. Dan menariknya pada saat itu, Mahkamah Konstitusi itu, walaupun kalau di Pilkada kan ada selisih suara yang kemudian sangat diperhitungkan banget gitu ya. Jadi memang sangat kuantitatif kalau di Pilkada. Kalau di Pemilu mungkin ada proses kualitatifnya juga seperti itu. Tapi sangat kuantitatif di Pilkada, tetapi walaupun kemudian selisih suaranya itu jauh sekali pada saat itu, di Saburai Jua, tetapi Mahkamah Konstitusi mau melihat bahwa ada fakta ketika calon yang terpilih itu kemudian dia ternyata ditemukan ke warganegaraan ganda. Jadi apapun itu, Mahkamah Konstitusi punya kualifikasi gitu ya, untuk kemudian melakukan diskualifikasi. Pertanyaannya, apakah kemudian dalilnya itu bisa dibuktikan dengan baik? Dan apakah Mahkamah Konstitusi itu memang bisa menangkap gitu ya, bukti-bukti yang kemudian dihadirkan? Saya kira itu.